Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua Salam Rahayu, selamat datang kembali, welcome back to our channel, channel remah-remah keseharian kami jadi aktivitas kita hari ini setelah tadi kita membersihkan tenggorokan ataupun kerongkongan ayam jago kami nah makanya video selanjutnya mungkin ini kita daripada terbuang, kita naikkan juga untuk memandikan ayam jago selepas kita bersihkan tenggorokannya jadi mungkin sebelumnya kita juga pernah bikin video tentang memandikan ayam jago waktu itu beberapa video yang lalu nah ini tuman ini mungkin agak berbeda karena ini kan prosesnya habis kita bersihkan tenggorokannya ataupun kerongkongannya nah nanti bagaimana pisahnya? kita lihat saja ini, kemudian lumayan jingat setelah tadi kita bersihkan kerongkongannya nah begini, terus setelah ini kita mau memandikan, jadi kita sudah siapkan air dalam buak penuh sebenarnya kan mandikan ayam enggak harus juga ya, kalau misalnya punya kolam ya di kolam atau di tali kayak gitu bisa cuman ini di rumah kita, di depan ini ada keran, terus ada ayam berba, ya bisa pakai itu saja seperti itu teman-teman, cuman ini harapnya ya harus dibanyakin airnya biar kita bisa dendelam kayak gitu oke, jadi mari kita mulai oke, ini sudah kita siapkan oke, kita masukkan ke dalam air ke dalam air oke ya ya ke dalam air ke dalam air ke dalam air mandi 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 oke oke nah dána nah enak kan nah kita masukkan semuanya semua badannya dari kaki sampai ini terus kalau sudah diem kayak gini saya pegangin kakinya nah kakinya ini dipegangin ya kaki dua-duanya ini dipegangin biar enak kita mengendalikannya jangan lupa juga sayapnya karena kalau sayapnya gak dipegangin nanti pasti dia akan mengepalkan sayapnya akhirnya kita kena air nah ini kalau sudah kayak gini sayapnya kita cembreng agar tetap basah juga pertama kali ya sayap yang kanan nah ini ketiaknya basah ini kan ketiak-ketiaknya ini basah ini kita cembreng mandiin ayam itu gak butuh pakai sampu sabun itu gak usah begini saja beda dengan memandikan kucing yang kalau ayam itu begini saja gak apa-apa nah setelah yang tanan sekarang kita pindah yang kiri yang kiri nah sama yang kiri fungsinya posisinya nah ini kayak gini seperti ini teman-teman semuanya oke nah sudah dari buntut kaki nah kalau sudah tenang kayak gini kita bersihkan kakinya kita kosok utamanya yang bagian bawah ini yang menapak ke tanah itu biasanya kalau gak ini kan campuran ataupun di bulan ya nah ini kita kosok sambil kita tetap kita pegang nih kayak gini hitam-hitam kayak gini kan ya karena dia menapak di tanah terus gak pakai sendal kalau gak pakai sepatu tentu saja kan banyak kanjo ataupun yang penghalang yang dia injak kayak gitu nah ini kita bersihkan nih kupu-kupunya jangan kita cek oke dia malah dia malah keenakan nih lihat ini malah liar-liar keenakan nih karena habis jikrok dibersihin penggorokannya juga sih nah ini oke sudah pokoknya kita bersihkan bagian-bagian yang rawan dia termasuk tuburnya kayak gitu kayak gitu lah ini ini rawan mengembangkan sayap akhirnya penuh air ke kita oke semacam itu teman-teman semuanya jadi memandikan ayam itu sebenarnya kan tinggal cemplungin aja tampangannya kayak gitu nah untuk bagian atas ataupun jenggir itu bisa kita ini sambil kita nyayang dia bisa kita lap-lap kayak gini sambil menyayang apa ucap bukan ucap bersikap sayang sama dia tuan di paruh dari ini terus kita lelepin sedikit 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 ini lehernya kita lelepin tapi ini rawan makapakan sayap rawan berontak jadi makanya harus pelan-pelan tuh tuh prosesnya tuh 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 nah berontak kan nah gak gak apa-apa oke 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 sepertinya seperti itu teman-teman semuanya teman-teman semuanya proses memandikan ayam setelah kita membersihkan kerongkongannya jadi simpel sih sederhana tapi ini manfaatnya buat kesehatan ayam sangat bagus sangat oke gitu nah gitu ini proses memandikan ayam kayak gini hasilnya selain buat kesehatan ayam juga ayam itu menjadi cina sama kita jadi manut gitu lah tumbuh kalau bahasa jawanya itu bisa bisa ya inilah sama kita teket lah teket yang kita yang memelihara kayak gitu yang memandikan yang melihara kayak gitu oke teman-teman semuanya seperti itu sepertinya sudah cukup memandikan ayam jadi tinggal kita yang harus mandi setelah ini terima kasih atas perhatiannya thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton!